Saya cuci cincut, sempak, saya iret sekali, gak pernah cuci-cuci sampai senilai 271 triliun. Pola netizen yang tercinta Kejaksaan agung atau kejagung menetapkan Helena Lim yang dikenal sebagai krejerit sepantai indah kapuk sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izilusa Pertambangan atau IUPT Timah TBK tahun 2015-2022. Setelah menjadi tersangka, Helena langsung ditandir Rutan Tahanan Negara atau Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sejak terhitung mulai 26 Maret sampai 14 April 2024. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan bahwa Helena diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUPT Timah TBK. Perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan memberikan serana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dali menerima atau menyalurkan dana korporasi sosial responsibility atau CSR. Padahal dana CSR itu digunakan untuk menguntungkan Helena dan para tersangka lain. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tatan niaga komoditas timah wilayah IUPT Timah TBK ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada berita terbaru nih guys ya. Crazy Ritpik alias sosialita alias telegram si Helena Lim ya. Yang pada saat kasus korupsi timah itu heboh beberapa minggu lalu ya. Yang jumlahnya triliunan rupiah akhirnya ditahan oleh Kejagung. Good job ya. Aduh, tetap on loh penampilannya ya. Walaupun ditangkep gitu ya. Di Borgo tetap pakai doir gitu. Tapi mukanya beda banget sih sama yang ada di Instagram ya. Itu karena mungkin nggak pakai make up. Terus mungkin stress juga ya. Dan saya yakin nih ya. Sebenernya dia ini hanya salah satu wayang atau pemain doang ya. Tapi ada dalang besar atau bos besar ya. Di balik korupsi timah yang nilainya fantastis. Yang sudah merugikan negara triliunan gitu. Gue nggak tahu tuh bentuk duitnya kayak apa ya. Triliunan itu gitu ya. Semoga si Kejagung bener-bener memproses ya kasus ini dengan benar ya. Bukan cuma formalitas belakang gitu ya. Gue memang udah curiga sih sama nih orang gitu dari lama. Karena kan dia kerja bisnisnya nggak jelas ya. Tapi gaya hidupnya hedon banget gitu ya. Kenal sama artis-artis. Terus pakai barang branded ya. Walaupun brandednya ya gitu deh. Branded yang merknya segede-gede gaban. Gitu ya kalau gue sih jujur lebih senang luxury quiet ya gitu. Dibanding yang branded yang logonya segede-gede gaban gitu. Dan ternyata benar nih feeling gue ya. Dia itu ternyata sindikat koruptor alias terlibat korupsi. Makanya dia beli barang mewah, barang branded yang harganya ratusan juta bahkan MM-an itu nggak pakai mikir. Karena ya dia dapat duitnya gede. Nggak tahu tuh dapat sebulannya berapa M atau berapa triliun ya kan. Semoga pemain-pemain lainnya ya dalam korupsi timah ini segera ditangkap dan diproses termasuk big boss alias dalangnya ya. Video barusan adalah video crazy rich peak atau janda kaya raya yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena merugikan negara sebanyak 271 triliun. Karena terlibat kasus korupsi dalam perdagangan komoditas timah. Dan kalau kalian merasa nggak asing sama Helena Lim, kayak pernah lihat di mana gitu ya kan. Nah disini di podcastnya Boy William, selain di podcastnya Boy William, Helena Lim juga pernah ada di podcastnya Ashanti dan artis-artis lainnya. Karena crazy rich peak ini selain menjadi selebgram yang aktif di social media, dia juga ada banyak sektor usaha. Ada di minuman diet, apotik, fashion, dan fun fact-nya lagi di tahun 2019 dia pernah mencoba di dunia nyanyi. Dia pernah mencoba peruntungan di dunia nyanyi dengan membawakan lagunya berjudul Pasrah. Jadi kalau kata aku itu tuh kayak air fryer gitu, eh air farmasi gitu, kayak air farmasi gitu. Kalau kita sering denger lagu atau nyanyiin lagu yang liriknya galau, kita tuh jadi kebawakan galau beneran di dunia nyata gitu. Jadi kata aku itu kayak air farmasi gitu, karena dulu dia di 2019 kebanyakan nyanyi lagu Pasrah gitu. Dia jadinya sekarang hanya bisa Pasrah ketika ditangkap sama polisi gitu. Jadi mulai sekarang kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini adalah kalian harus sering denger-denger lagu jeda-jedu. Kalian harus pilih-pilih lagu, karena itu air farmasi gitu loh, takutnya membawa sampai ke dunia real. Kalian ngerti gak sih maksud aku? Kataku jangan sering-sering denger lagu galau. Saya juga happy sekali ncim, kalau saya itu cuci baju, pakai sabun colek ekonomi. Saya cuci cincu, sempak, saya iret sekali. Gak pernah cuci-cuci sampai senilai 271 triliun. Hampir senilai makan siang gratis selama satu tahun. Setengah harga IKN. Jadi saya lebih happy daripada ncim, karena saya sangat-sangat ekonomis. Dan juga timnya itu sama suami yang artis-artis itu siapa itu artis? Yang bersaksi di tempat ibadah, mengatakan Tuhan menitipkan berkat ini luar biasa. Dan semua rohaniawan memuja-muji. Tapi aku dari dulu paling tidak suka yaitu ya ncim setelah kita yang keci ini. Tapi mereka juga terjerembab, yaitulah ncim. Kita itu kalau mau bagi-bagi harus adil 16 orang itu. Dan juga di ring 1, ring 2, ring 3. Supaya kita aman. Masa lebih dari 10 tahun, 15 tahun baru ketahuan sekarang. Karena biasanya itu, kita tidak bagi adil jatah Katie ini. Dan kayaknya mereka ini tampang-tampang. Oke guys, oke guys. Nggak mungkin mereka proyaman ya. Karena memang ini mungkin diduga suka melanggar. Oke guys, oke guys. Katie ini bau gas. Terima kasih telah menonton!